Untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai thumbnail Thumbnail dalam bahasa Indonesia artinya adalah kuku ibu jari Tetapi dalam OS Windows 10 thumbnail adalah cuplikan dari foto, gambar, video, dokumen, atau apapun Yang akan kalian buka Jadi jika kalian memiliki nama file hanya terdapat nomor seperti ini LibreOffice 01, 2, 3, dan seterusnya Kalian bisa membedakannya dari thumbnail yang kalian lihat Tentunya settingan awal pada Windows 10 thumbnailnya selalu diperlihatkan Jika kalian tidak ingin menggunakan cuplikan thumbnail Kalian bisa pergi ke tab view pada Windows Explorer Dan kalian pilih option Dan kalian pilih kembali pada menu folder option Tab view Dan pada bagian file and folder disini Kalian pilih always show icon never thumbnail Yang digunakan untuk selalu menampilkan icon dan tidak pernah menampilkan thumbnail Kita langsung apply Dan seperti yang kalian lihat disini Ini dari folder foto, video, video, dan juga powerpoint Tidak ada preview dari file tersebut Dan sekarang kita klik lagi Always show icon never thumbnail Dengan kata lain disini kalian matikan dan kalian bisa melihat preview dari setiap file yang ada di folder ini Tentunya settingan ini berpengaruh pada folder yang lain Contohnya seperti ini Kita aktifkan kembali Always show icon Dan kita lihat di tempat lain Kita klik ok Misalkan disini Dan sekarang kita aktifkan kembali thumbnailnya View Always show icon Langsung ok Tetapi disini Thumbnail ini sama sekali tidak menampilkan preview dari foto yang ada disini Itu dikarenakan foto ini Filenya atau formatnya Tidak disupport OS kalian Sekarang kita back Kita kembali Dan kita pilih Misalkan format hack disini Kita pilih Untuk menampilkan thumbnail Dan seperti yang kalian lihat disini Ada file yang tidak bisa menampilkan thumbnail Dan ada yang bisa menampilkan thumbnail Jadi jika kalian mengklik foto yang tidak bisa menampilkan thumbnail Artinya foto tersebut tidak disupport Atau file tersebut tidak disupport Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini Klik like Kalian juga bisa menyebarkan video ini Ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru Terima kasih Terima kasih